Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 resmi ditutup minggu 14 Agustus malam. KPU menyatakan dari 40 parpol yang mendaftar, 24 parpol berkaseh sudah lengkap. Genderang pemilu 2024 sudah terdengar sejak penutupan pendaftaran partai politik peserta pemilu. Ada 40 partai yang siap bertarung, 24 diantaranya sudah lengkap administrasinya, 16 lagi masih perlu melengkapi di KPU. 24 partai kini menunggu proses verifikasi calon peserta pemilu yang dilakukan KPU hingga 13 Desember 2022. Ada 24 partai politik yang dokumennya dinyatakan lengkap. Selanjutnya ke 16 parpol, ke 16 parpol yang telah mendaftar saat ini dokumennya sedang diperiksa. Yang kemudian besar besok kami akan lanjutkan konferensi persen. 9 partai di DPR saat ini, semua berkasnya telah dinyatakan lengkap. Sementara 16 partai kini masih diteliti berkasnya. Setelah selesai, KPU mengumumkan, hingga batas waktu tahapan pemilu, apakah bisa menjadi peserta pemilu 2024 atau gugur. Bagi yang hadir hari ini, kemudian sudah menyerahkan dokumen, tetapi ketika pemeriksaan belum selesai, itu sudah nggak bisa nambah atau tidak bisa memasukkan lagi dokumen persyaratan sampai batas waktu tadi saya sampaikan. 14 Agustus 2022 jam 23.59 menit. Bagi yang ini, masih diteliti dan kemudian akan tidur besok, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah partai tersebut dinyatakan dokumen yang lengkap dan dinyatakan didaftar. Tapi ada juga kemungkinan dinyatakan tidak lengkap dan dinyatakan tidak didaftar. Tahapan pemilu yang selanjutnya dilakukan partai adalah penetapan peserta pemilu, dilakukan pada 14 Desember 2022. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota pada 24 April hingga 25 November 2023. Lalu pencalonan Presiden dan Wakilnya pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.